Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki sebuah garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M maka untuk menentukan persamaan garisnya akan menjadi rumusnya adalah Y-Y1 sama dengan M dikali dengan X-X1 selanjutnya jika kita memiliki dua buah garis misalkan garis 1 dan garis 2 dan kedudukan kedua garis ini saling tegak lurus maka artinya gradien garis 1 yaitu M1 akan sama dengan min 1 per M2 selanjutnya sekarang untuk mencari gradien dari suatu garis misalkan diberikan persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 maka untuk gradiennya M nya itu akan sama dengan rumusnya adalah min A per B nah sekarang pada soal ini kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik 1,5 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2X-Y plus 6 sama dengan 0 pertama-tama akan saya buat pemisalan terlebih dahulu misalkan untuk garis yang akan kita cari persamaannya ini adalah garis 1 dan garis dengan persamaan 2X-Y plus 6 sama dengan 0 ini merupakan garis 2 maka kita akan memiliki garis 2 yaitu 2X-Y plus 6 sama dengan 0 kita dapat cari gradiennya terlebih dahulu sehingga M2 akan sama dengan min A nya 2 per B nya adalah min 1 maka M2 nya sama dengan 2 selanjutnya karena garis 1 dan garis 2 disini saling tegak lurus artinya untuk M1 itu akan sama dengan min 1 per M2 sama dengan min 1 per M2 nya adalah 2 maka M1 ini akan sama dengan min 1 per 2 maka sekarang kita memiliki garis 1 disini melalui titik 1,5 diberikan pada soal dan bergradien M1 nya sama dengan min 1 per 2 maka untuk persamaan garisnya akan menjadi Y dikurangi dengan Y1 nya 5 sama dengan gradiennya disini min 1 per 2 dikali dengan X dikurangi X1 nya adalah 1 sehingga sekarang Y min 5 sama dengan min 1 per 2 ini dapat kita kalikan ke dalam kurung sehingga min 1 per 2 dikali X hasilnya min 1 per 2 X min 1 per 2 dikali min 1 hasilnya plus 1 per 2 selanjutnya agar tidak ada bentuk pecahan maka persamaan ini masing-masing ruas dapat kita kalikan dengan 2 sehingga Y dikali 2 hasilnya 2Y min 5 dikali 2 hasilnya min 10 sama dengan min 1 per 2 X dikali 2 hasilnya min X dan plus 1 per 2 dikali 2 hasilnya plus 1 selanjutnya kita akan satukan semuanya menjadi di ruas kiri sehingga min X disini akan kita pindahkan ke ruas kiri ingat jika pindah ruas tandanya berubah dari negatif menjadi positif X kemudian terdapat plus 2Y di ruas kiri min 10 dan sekarang plus 1 kita pindahkan ke ruas kiri tandanya berubah menjadi min 1 maka akan sama dengan di ruas kanannya adalah 0 sehingga akan menjadi X plus 2Y min 10 min 1 menjadi min 11 sama dengan 0 nah inilah persamaan garisnya sehingga jawabannya adalah yang C sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati